Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya petani gencor leleng muria kali ini saya akan mereview tentang tanaman gencor dan membedakan apa itu namanya membedakan gencor umur satu tahun dan umur yang umur dua tahun hasilnya maksudnya ya Ayo ikuti saya lagi kita langsung pada topiknya hari ini ya kali ini kita membedakan gencor yang baru sekali tumbuh atau satu kali tahun Mari kita lihat hasilnya seperti ini bisa kita lihat kita buang dulu daunnya kita bersihin dulu ya biar tahu biar enggak kelihatan kotor nah seperti ini ya hasilnya ini masih agak kotor nih hasilnya seperti ini ini yang baru satu kali tumbuh atau satu tahun kita bisa bedakan seperti ini indukannya seperti ini pertama awal mulanya setelah satu tahun itu indukannya itu indukannya menjadi ini 12345678910 ya ini satu satu kali tumbuh ini mendapat 10 seperti ini seperti ini kita langkah yang kedua nanti kita kembali ke kebun yang sebelah saya ini kebun saya yang sebelah itu yang berumur dua tahun keunggulannya kalau keunggulannya ya apa itu namanya kalau yang baru umur satu tahun itu tumbuhnya itu cuma sedikit seperti ini tapi nanti kalau yang dua tahun atau dua kali tumbuh itu hasilnya dua kalinya seperti ini ya bisa dikalikan begini saja kalau kalau apa itu namanya kalau kali ini kan yang cuma kita mendapatkan 10 nah nanti yang dua kali tumbuh kita bisa mendapat hasil itu dua kali lipatnya berarti 20 atau 25 lebih seperti itu ya cukup sekian ini yang satu kali tumbuh kita ke ladang sebelah kebun yang sebelah ya untuk yang dua kali tumbuh kalau yang ini itu berumur dua tahun atau dua kali tumbuh ayo kita lihat kita bongkar hasilnya biar kita tahu isinya seperti apa biar kita bisa membedakan yang satu kali tumbuh atau dua kali tumbuh mari kita bongkar terima kasih 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 terima kasih